musik 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 ancaman saya yang aku nakuti gitulah pak, sampai juga terdengar di karokok kadang di, kayak mana ya kayak berteriak gitu udah cuma mak sampai ayah koko kadang sebut aja harus kuat bercepat tu tu sampai muduh membunuh di dalam penglihatan penglihatan waktu tidur tu terdengarnya seperti itu kadang di, sampai berteriak minta koko mbak, saya juga bercepat sampai bunuh membunuh, terdengar juga suara meka orang kadang, ya ancam juga padahal bapak ada-ada bercepat ingin bunuh membunuh tidak, kalau terbang itu seakan-akan setiap hari itu setiap hari setiap malam itu setiap tidur malam pokoknya sebelum subuh baru laga laga, dan lagi sering mimpi ini gak? ketindihan, macam dihimpit orang tidak yang terasa, yang terasa pernah bercepat tapi kalau dibunuh dicepit ditekan perut juga rambut ditarik juga sering setiap malam antara tidur iya iya, berarti istirahatnya gak tenang ya? enggak saya tanya sebelum tidur ditunaikan gak adab-adab tidurnya? seperti berwudhu berwudhu jarang saya mulai dari saat ini berwudhu setelah berwudhu perhatikan kencingnya jangan sampai kencingnya itu masih ada di selangkangan di baju kita atau di celana kita maka kencing itu jongkok ya bersihkan cebok supaya jangan bawa najis ke dalam tidur ya nah itu yang paling utama kemudian setelah kamu berwudhu setelah kamu perhatikan kencing kamu ini benar apa enggak sesuai dengan sunnah apa enggak kemudian kamu kebutkan tempat tidur itu tempat kamu biasa bersandar berbaring disitu dengan membaca sholawat bisa? setelah itu barulah kamu membaca al-fatihah, al-ikhlas, al-falak an-nas ayat kursi al-kafirun tiup lalu usapkan ke seluruh tubuh bisa? kemudian baca insyaallah tenang lakukan ya ada istilahnya mandi ayat mandi ayat itu bukan mandi air pakai ayat-ayat bukan? tapi membaca al-fatihah ayat kursi al-ikhlas al-falak an-nas selalu ditiupkan di telapak tangan lalu diusap di wajah lalu ke seluruh tubuh yang mampu dijangkau paham? insyaallah tidurnya akan tenang itu ya sering itu ya kemudian sering mual-mual ya pagi ya mau muntah gitu ya habis makan juga muntah insyaallah mohon maaf, mohon maaf ini pak selama ini ya bapak ada makan uang riba uang bank ngambil uang bank memang ya ibu pernah ngambil uang bank juga makan uang bank sama pernah ngambil apa namanya kalau di pasar itu julo-julo sering pernah tinggalkan itu yang membuat setan masuk ke dalam makanan kita ke dalam lambung kita perut kita jangan sampai kita ngasih makan anak-anak keturunan kita makanan-makanan jangankan yang haram yang subhat saja tidak boleh kita yang membuat kita susah ibadah itu karena banyak yang haram masuk ke dalam perut kita ada sebuah cerita ada seorang waliullah dia melihat seorang waliullah sedang tauf di kaabah orang baru satu kali tauf dia mampu seribu kali tauf dan yang tahu wali hanya wali kemudian wali itu mencoba mengetes wali ini tadi maka di hampir isi wali ini tadi diajaklah dia untuk makan yang subhat nah kepenginapan dia setelah makan yang subhat kemudian tauflah seorang wali ini tadi nggak sanggup dia tauf untuk jangankan jangankan seratus kali sepuluh kali pun tak sanggup dia kemudian dipanggil lagi oleh wali satunya lagi diajak makan yang haram kemudian setelah itu wali yang mengetesnya ini tadi dia bilang kamu tahu apa yang kamu makan ini maka wali yang satu ini tadi yang dites tadi mengatakan saya tahu kamu sedang menguji saya pertama kali kamu menyuruh aku untuk makan makanan yang subhat yang tadinya aku mampu seribu kali tauf sementara orang baru sekali tauf aku nggak bisa nggak sanggup setelah sekali nggak sanggup sepuluh kali nggak sanggup setelah kamu kasih makan yang haram jangankan aku tauf sepuluh kali satu kali tauf pun aku tidak selesai karena apa karena sesuatu masuk haram ke dalam ini mudah-mudahan ini jadi pembelajaran ya ini adalah hutwa hutwa setan jalan-jalannya setan supaya kita ini terpuruk kalau bisa selesaikan itu riba jangan lagi kita ambil riba ya karena orang-orang yang makan riba ini kama yakkulunafibutunihimna'o wa sayasnaunassairah sebagaimana mereka ini memakan bara'ak dan orang-orang yang makan riba ataupun yang bergelut dengan riba berkecimpung dengan perkara riba bahkan berteduh di tempat sesuatu yang berkecimpung dengan riba maka mereka nanti dibangunkan dari kematian mereka sebagaimana orang yang kesurupan lebih baik kita hidup nampak miskin tidak punya apa-apa daripada kita ambil riba Allah Allah mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi kita biarlah kita HP 3315 bukan HP Android tapi bukan riba Allah Allah ya pak ya ayo keluar 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 kamu atau kamu akan binasa untuk selama-lamanya hahah apakah Allah dolu berkini 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 ayo keluar Terima kasih. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, aynama takunu yatibikum Allahu jami'ah. Ayo jin-jin yang bersarang dalam rumahnya, yang mengganggu keluarga ini. Hadir semuanya, anda kalian akan binasa untuk selama-lamanya. Hadir. Selamat menikmati. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. 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 Selamat menikmati. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.